Nasib Rohimah berubah, dulu disekap dan disiksa majikan jahat, kini urus warung kelontong di kampung. Rohimah, asisten rumah tangga atau ART yang disekap dan disiksa majikan di Kabupaten Bandung Barat, kini bisa bernafas lega. Dulu ketika masih bekerja di rumah majikan jahat, yaitu Yulio Christian dan Laura Francilia di perumahan Bukit Permata, Blok G1, Desa Cilama, Kecapatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rohimah selalu dibayang-bayangi ketakutan bila melakukan kesalahan sekecil apapun. Kini Rohimah sudah pulang ke kampung halamanya di Kampung Nangor, Desa Pangerenan, Kecapatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia bahkan kini memiliki warung kelontong yang merupakan bantuan Kementerian Sosial RE. Alhamdulillah ramai, tadi juga sudah belanja lagi ngisi barang-barang yang habis. Ujah Rohimah kepada Tribun Jabar.id, Sabtu 5 November 2022. Luka bekas penganiayaan yang diderita Rohimah perlahan mulai sembuh. Senyuman di wajah ibu anak satu itu telah kembali. Kalau keadaan, Alhamdulillah sudah mulai sembuh, sudah bisa beraktifitas. Ucapnya, kekerasan yang diterima Rohimah berawal dari verbal. Rohimah menuturkan, dia berangkat ke Bandung Barat pada Juni 2022 melalui penyalur tenaga kerja lokal yang ia kenal di Kampung Halamanya di Garut. Awal bekerja biasa saja, majikan baik tidak berbuat kasar. Ujah Rohimah kepada Tribun Jabar.id di desa rumahnya di Kampung Nangor di desa Pangerenan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Namun, kebaikan itu berubah sebulan kemudian. Rohimah mulai mendapat kekerasan verbal. Dia sering dibentak dan dimarahi jika pada kerjanya terdapat kesalahan. Kesalahan-kesalahan kecil seperti lupa mematikan air dan tidak rapi dalam menyetrika baju membuat majikannya marah. Karena majikan gampang marah, saya jadi tidak betah. Terus nelpon ke orang tua ingin dicebut saja, ingin pulang, ucapnya. Komunikasi dengan orang tuanya itu membuat sang majikan marah besar. Setelah itu, ponsel dan dompet yang berisi data penting dirampas. Selesai kejadian itu, Rohimah mendapat perlakuan kasar berupa penganiayaan di bagian tubuhnya. Saya ditonjok dan diinjak, waktu itu pertama kali lupa matikan air keran, ucapnya. Kekerasan yang dialaminya itu kemudian berjalan hingga 3 bulan kemudian. Ia menyebut puncak kekerasan yang dialaminya terjadi pada Oktober 2022. Dia sering mendapat perlakuan kasar, mulai dari dipukul alat-alat rumah tangga, dijambak, hingga ditusuk jarum. Pernah juga dimandikan di luar, dihujankan malam-malam, sudah tidak terhitung berapa kali saya dikasarin, ucapnya. Rohimah menyebut, ia tidak pernah diajak keluar rumah selama bekerja di majikanya itu. Waktu keluar rumah hanya sebatas ke warung untuk membeli kebutuhan rumah. Saat di warung juga, menurutnya para tetangga sering bertanya kepadanya terkait luka yang dialaminya.